Waduh, kok bisa begitu? Oke, kembali lagi di Vlogred Danif Tapi nanti jadiin video kompilasi deh Kalau gue ngomong, dan kali ini Jadi, sekarang kita mau bahas Mobil Triton Bosok Yang kita ambil Jadi, malam-malam itu kita ambil penuh drama Kalau kalian belum lihat, bisa lihat videonya Linknya ada di deskripsi di bawah Yang upload ya, tolong Ditaruh deskripsinya Dan bisa kita lihat, kemarin malam itu Gue mau inspeksi, udah ribet lah Udah malam, udah nggak enak, tempatnya Kamera juga terbatas Nggak boleh, nggak boleh apa ya Nggak boleh rekam-rekam, kecuali unit kita sendiri Dan karena gelap juga, jadi kita bahas sekarang Seperti apa sih mobilnya? Dan ternyata, pas lagi siang-siang seperti ini Sore sih sebenarnya Baru kelihatan mobilnya Bentuknya ternyata Wadiwaw kalau kata Hardy ya Nah, mulai dari depannya Ini Ini kayaknya udah pernah diketok ya Ini fender kanannya ini Ini waranya belam Bisa kelihatan, ini sepertinya bekas dicat Terus, ini ketokannya nggak rapi Ini sama sekali nggak ketemu dari bagian sini Ini nggak ketemu Ini mesinnya tuh masih lurus Tapi emang dasarnya ini pernah kena Jadi ini miringnya tuh kayak begitu deh Ini juga kelihatan Dan bagian bempernya ini Kelihatan juga Ini udah kebuka disini Dan ini dimasukin udah nggak bisa gitu Jadi bener-bener bagian sini udah miss Ini pernah kena pasti Ini ban, kondisinya sih Ini nggak bisa dibilang bagus ya Tapi disini ada bekas kena Bekas kena silet ya Mungkin disana batunya tajam Terus Ini mereknya Swallow Kayak merek sendal bannya Ya, mungkin karena sama-sama pabrik karet kali ya Makanya dibikin bannya dari Swallow Bannya mereknya Swallow Bahkan dibikin dari Swallow Jangan-jangan ini sendal bekas dijadiin ban Mungkin ya sih Sampai kesini ini Bampernya banyak banget baretan ya Banyak banget baret Sama ini fog lampnya Gue curiga pernah diisi sesuatu Diisi lampu mungkin ya Karena di dalam tuh ada beberapa tombol Yang gue nggak ngerti Nggak ada fungsi yang sama sekali Ada tiga tombol Mungkin salah satunya fog lamp Disini dibawah juga pernah dilepas nih Bagian bawahnya Ada sesuatu yang lepas Nggak ada pegangannya lagi Ya, jadi Bagian sininya sih Ya Udah nggak ada wujudnya Kayak ditempelin gitu Sama bagian bawah sini Ini kayaknya tadinya dikasih tanduk ya Terus ini dipotong nih Ini dipotong nih Ini dipotong Itu dipotong Jadi bagian buat towing depannya nih Sepertinya ya Ini dipotong Nggak ngerti kenapa dia dipotong bagian sininya Iya Iya, ini kenapa dipotong ya Ya, pokoknya begitu Ini baut bisa kelihatan Untuk plat nomor karatan semua Ya Di sini Ini masih mulus sebenarnya Ya kan Ini juga belum kita cuci Tapi bagian sini Ini sepertinya pernah dipakai buat neken DAK Biar nutup rapet Akhirnya jadi penyok Di bagian sininya Coba buka ke mesinnya Kita akan lihat mesinnya kemarin Kita lihatnya pas malam soalnya Di bagian sini Ini cuma karat doang Karat Karat masih Lebih presisi Dibanding yang sebelah Cuma ini bagian sini ya Udah nggak kelihatan nih Udah kelihatan nih Udah beda Lampunya Masih Bagus Belum ada yang pecah Cuma kotor aja Kusam Kita buka bagian mesinnya Wah Kemarin kan malam ya Gelap Nggak kelihatan Sekarang bisa kita lihat mesinnya Kondisinya Penuh Dengan lumpur Iya Ini Ya Lumpurnya sih Joss ini Ini kayaknya Biasalah ya Ditambang Habis dipakai offroad Bukan juga pake offroad Terpaksa harus offroad Karena Jalannya pasti Berbatuan Dan kalau hujar itu pasti Becek Licin Tapi Pas kita Stutter mesinnya ya Coba di stutter Coba di gas kan Oke stop Mesinnya So far sih Masih bagus Paling nanti kita detailing sedikit Terus sama ini nih Yang gue bilang semalem ya Lihat tuh Ini kenapa ada Ada bekas tubuh kering disini nih pak Nanti Mobilnya akan kita detailing Di alternate care Tapi yang dateng ke kantor Nanti kita lihat Sebelum dan sesudah Di detailing Seperti apa Biasanya kalau kayak gini kan Dibawa bengkel cek dulu ya Baru di detailing Kalau ini gak Kita detailing dulu Karena pengen tau Kalau kita beli Dalam ala kadarnya Kita bawa ke tempat detailing Macam alternate care Itu jadinya seperti apa Nah ini ada pesawat lewat Tunggu ya Maklum sih Deket halim 9 bulan Melaka tajing abdel Ya disini Bisa kita lihat Sasisnya semua masih bagus Masih lempeng lurus Gak ada yang bekas Selas-selasan untuk bengkok-bengkok Sapek sini juga bagus Gak ada masalah Kalau untuk AC Juga semalam kita coba AC nya dingin Enak Suspensi kayak kaki Gak ada bunyi Tapi emang karena dia Pakai ban MT seperti ini Jadi suaranya Agak sedikit mengganggu Masuk ke dalam Kayak suara helikopter Pas 80 ke atas Sama pas bawah 100 km per jam Dia tuh agak Geter Dan setirep tuh Harus diatur lagi Center alignmentnya Karena pas lagi jalan lurus Dia agak miring kiri Ini juga Kalau kita lihat Bagian wiper Ini juga Mesti direkondisi lagi Karena ada karat-karatnya Kalau ditutupkan Spion Karena DTP HDX Dia belum pakai elektrik ya Tapi sudah dapat Ini nih Talang air Ini ada tulisannya All new strada triton Ini bekas stiker-stiker Sepertinya Dan Kalau di beberapa Tambang gitu ya Itu suka dikasih bendera Ataupun ini nih Ini kayaknya dikasih Kayak scotlet gitu Stiker Jadi kalau misalnya Kena lampu Dia akan cahaya terang Kelihatan Oke Terus kunci sebelah kiri Itu jebol Bolong Seperti ini Pintu Pintu gak ada yang turun Sampai sini Masih bagus Ini bodinya ya Tau sendiri ya Seperti apa Jamurnya juga luar biasa Kaca filmnya Udah mulai ngeletek Nah ini Waduh Kok bisa begitu Ini kok bisa gini ya Hitengnya Kotornya Pol loh Kok bisa gini ya Wah ini Kalau kita bikin video Detailing before after Ini keren banget nih Bisa kelihatan dari kotor Sampai jadi bersih Nah Kalau detailing itu ya Sebenarnya paling seneng itu Kalau dapat mobil-mobil Macam supercar Atau mobil-mobil mewah Kenapa? Karena biasanya Pas dateng aja itu Mobilnya udah bagus Udah bersih Jadi kerjanya gak terlalu effort Jadi kalau Kita dateng mobil Ex-taksi Ex-banjir Gitu kan Mobil kayak gini Itu baru Berasa tuh Berasa bagusnya tuh Si detailing Dan kebetulan Kita udah sering Autor netker udah sering Ngerjain mobil-mobil yang Kondisinya agak lumayan parah Gitu Oke lanjut Ke belakang Ini lampu pecah Kemarin gue gak sadar ini pecah Dan sepertinya pernah Wah ini bisa Lihat dong Ada airnya tuh Ini bisa naruh ikan cupang Disini nih Bisa piara Sama bagian ininya Ini karat semua Jadi nanti memang mobil ini Akan kita Chat Full body Biar tidak seperti Mobil bekas tabang lagi Nah Mungkin ada teman-teman yang nanya Untung gak sih Beli mobil kayak gini Rugi gak? Ya Mobil ini pasarannya Mungkin sekitar 250-350 juta Triton HDX 2017 Gue udah cek di Pasar mobil bekas Semuanya tergantung kondisi Nah berhubung ini Hargi cuma 180 juta Ya Nanti kita coba aja gitu Mungkin teman-teman Oke Budget 280 juta Kita beli 180 juta 100 jutanya Buat modifikasi Nah ini gue anggarkan Mungkin maksimal di 100 juta Kita lihat nanti Seperti apa Bagusnya Hasilnya Setelah itu kita jual Seperti yang gue bilang kemarin Jadi mobil ini dikasih Sama Om Sony Kasih tanda kutip Jadi nanti kalau misalkan Sudah terjual Sudah laku Baru kita bayar 180 juta Terus nanti kalau ada untung Baru kita bagi dua untungnya Kalau Rugi Tanggung sendiri Oke Ini Oh ini Pintunya sudah tidak presisi Sudah agak sedikit turun Jadi nanti mesti di Waduh Waduh Lihat tunggu Ini yang sel-selnya Wuhuu Mantap Nanti ini Harus dibuka dulu Kita detailing-dialnya Baru kita detailing gini Mantap Mantap Luar biasa Kotornya Mantap Waduh Nah untuk yang versi HDX Sayangnya sekali dia tidak punya bumper Belakangnya Jadi kalau sudah nabrak Langsung kena body Tapi Ini body-nya tebal Double cabin itu body-nya tebal Ini yang sebelah kanannya juga Sama Mulus Ini mulus Ini ada bekas Mungkin pernah ada Aksesoris disini ya Cuma dicopot Dan ini karatnya kelihatan banget Ini karat Bagian-bagiannya itu Karatnya itu luar biasa Antara sambungan-sambungan ini Kita lihat atapnya ya Kayak kaki juga masih lempeng katanya Sasisnya tidak ada yang bengkok Ini kenapa banyak banget bauk disini ya Even sampai ada Lihat desain Waduh Ada bekas cutter Nah ini coba Kameranya gue pegangin ke atas Nah ini bagian atasnya Ini ada bekas isolasi Gak tau kenapa Ada isolasi disini Ini ada sedikit karat Sudah sih ini Ada karat yang sedikit keluar Oh bukan Ini bekas kabel Ini kabel nih Mungkin ada rotator atau semacamnya tadinya Ya Terus ada onel-onel lewat ya Luar biasa Kacanya masih bagus Cuma jamuran aja Ada Tapi bosok wong Ya kita hemat 100 juta memang Bentar kita coba cek Masih rapi Rapi Ini agak sedikit miss ya Tadi karena vendernya emang Nanti kita ganti aja langsung facelift Nah ini interiornya Interior juga luar biasa bersihnya ya Tuh lihat tuh Wah bersih sekali Bersih sekali Ini ada Oke Ini ada warning Dan lain-lainnya Oke Kita masuk dulu Ini kotor banget ya Ini dikasih karpet dasar Tapi ini dibuka juga Pasti masih kotor Tombol-tombol yang udah gak berfungsi Mungkin bekas rotator Fog lamp Dan lain-lain Kilometer 112.717 Ya Ini Radio Sudah rusak Gak bisa kepake Terus Kisi-kisi AC Yang sebelah sini rusak Eh enggak Eh benernya rusak Udah itu doang yang rusak Ini masih Bagus semua Ini juga masih bagus Gak ada push-stop engine button Ya lumayan kotor Ada plastik disini Ini Wah ini ada banyak-banyak Kukas baut ya Di bawah sini Dan baunya sih dasyat ya Baunya dasyat Ini disini Wah Jaga kebersihan unit Bersama Wah Ada tegisannya nih Tapi kayaknya gak dilaksana Ini kursi Ada sedikit bunyi-bunyi Dan agak seret Terus Disini ada yang hilang Tutupan buat tegangan tangannya Ini pake sarung jok Kan Coba deh Yang sebelah sana Sarung joknya lo buka Bisa gak? Gue pengen liat Kayak apa Bentuknya Plafonnya Nggak usah ditanya Ini bersih banget ya Bersih Tanda kutip Untuk setir Dia masih cukup Masih cukup pake setirnya Ada SRS RBG juga Belakang sekarang kita Berat banget ya Udah tuh Udah nempel Udah nempel Coba cari gunting kalo gak Oke Ini belakangnya Seperti yang gue bilang Bersih sekali Tanda kutip Ini semuanya masih jalan Power window nya bagus sekali Gak bisa naik Oh kadang-kadang mau Kadang-kadang gak Oh oke Gue tau Jadi Harus teken Sampai bener-bener Keteken gitu Agak-agak Sedikit Nyangkut ya Nah terus Belakang Ya ini Relatif lebih bersih Sampai ini kotor nih Ini Detailing material banget nih Kayak gini-gini Sama ini nih Seatbelt udah agak lemes Ya Sekarang kita coba liat belakangnya Hop Oh relatif bersih Kenapa disini ada Saus sambal Ya Allah Ini relatif bersih sih Dibanding yang depan Oke Disini juga ada tulisan timing belt ya Change Ini terakhir diganti 103 km 103 ribu Next nya ganti 150 ribu Jadi kurang lebih Timing belt diganti Sekitar 150 ribu Kilometer Nih ya Sarung jok itu Memang secara estetika tuh Gak bagus Ya tapi Secara fungsi Itu bagus sekali Kayak gini Ini mobil dari awal Pasti udah pake sarung jok Karena pas dibuka Ini masih bersih loh Gak ada yang sobek-sobek Adanya nih Remah-remah ini Bekas Busanya si sarung jok itu Turun Jadi ini nanti Kalau mau di detailing Ini gak terlalu Banyak Makan Tenaga nih Karena ini masih bersih Tinggal di vacuum cleaner aja Masih bagus Ini juga masih bisa dibongkar Ini sepertinya tadinya ada bekas Buat naro radio Udah dicopot Makanya jadi seperti itu Tapi ini gampang Bisa dilapis kulit aja Biar rapih lagi Apa lagi ya Udah sih itu aja So far Ini mobil Sesuai ekspektasi lah Mobilnya bosok Tapi mesin Kayak-kaki sehat Remnya sehat AC-nya dingin Sebenernya tinggal di detailing Langsung bisa dipake buat tempur Tapi ini kan namanya juga Mobil buat project Jadi kita nanti akan Kita modifikasi Jadi ganteng Kira-kira teman-teman punya saran Rekomendasi apa aja Bisa langsung komen di bawah Saya Dilan Yif Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan buat teman-teman Yang belum nonton video sebelumnya Bisa cek di deskripsi di bawah Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax